Kalau sudah cinta, rintangan seberat apapun akan dilalui. Kalimat itu yang sedang dialami pasangan pengantin di desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, di hari bahagia mereka, desa mereka terendam banjir. Video ini pun viral di Jagatmaya. Siapa yang mau menyangka, semua persiapan pernikahan sudah dilakukan, termasuk penentuan tanggal. Namun apadaya, banjir datang merendam semua dekorasi resepsi pernikahan mereka. The show must go on. Gak ada kata batal. Ijab kobul di tengah banjir pun jadilah. Dan kawinnya Dewi Duyangi Binti Bapak Sadila dalam nas kawin tersebut dibayar tunai. Sedih karena banjir di saat momen kebahagiaan, pasti dirasakan Sanjaya dan Dewi. Tapi, melihat tamu undangan yang tetap hadir, meski harus rela busana pesta mereka terendam banjir, membuat kedua mempelai semangat untuk tetap menjalankan resepsi pernikahan mereka. Awal-awal cukup sedih sih. Cuman karena tanggal udah ditentuin, semua udah di-boking juga. Jadi mau gak mau kita harus diadain hari ini juga. Walaupun gimana pun kondisinya, kita harus adain hari ini juga. Tamu-tamu Alhamdulillah semua datang dan bikin saya jadi lebih semangat, karena mereka juga semangat mau nganter, mau nyuksesin acara ini. Pesta tetap berjalan sukses dan lancar. Namun, raut wajah sedih para tamu undangan ini bukan lantaran pesta pernikahan di tengah banjir, tapi memikirkan kapan banjir ini akan berakhir. Malum saja, karena banjir ini merendam tiga kecamatan di Kabupaten Cirebon dan terjadi sejak Sabtu malam. Hingga kini banjir belum kunjung surut, dengan ketinggian air mencapai maksimal 80 cm. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV.